Nah, keluarga kamu gimana setelah tahu anaknya mau menikah dengan opa Korea? Apa intinya, apa namanya responnya? Awalnya gak setuju ya kayak Ini enak main-main apa-apa sih gitu Iya Kita bisa bikin masa depan bareng-bareng ya Nah itu poin itu yang aku yakin menikah sama dia Sebenernya itu karena aku kebelet nikah aja Tiba-tiba aku ganti popo dia hilang Lucunya apa? Bapak aku juga hilang Hahaha Berat-beratnya inap Hai Bun Besties, selamat datang di Tubiana Sama aku Gia Sadika Jangan lupa like, share, dan subscribe semua sosial medianya Bun Lifetainment Kali ini aku kedatangan perempuan cantik yang berhasil mendapatkan hati seorang opa Korea Omoh Oh siapakah dia? Please welcome Julia Prestini sama Dehun Tadi gue gini, Dehun tak aku salah nyebut Tadi tak aku beda orang penyebutannya kalau beda ya kan Dehun, Dehun, Dehun tak aku salah Banyak netizen yang senang melihat momen kebersamaan kalian dari anak-anak Seperti apa sih? Kita lihat TBH News berikut ini Aku kaget tadi pas nanya sama dia, aku pikir kayak satu, dua, tiga Anaknya tiga, badannya segede gini, bentukannya seperti ini, hobi ya bikin anak-anak Itu kewajiban Sampai kemarin pas kita ke Korea sama kita berdua doang Banyak yang kira kita pacaran Iya loh bener Nggak kelihatan kayak udah menikah tapi punya anak tiga Dan ini baru dua minggu lahirannya Iya baru dua minggu lahirannya Badannya segede gini ya Allah Jangan lepasin istrinya ya, nanti dikira masih single loh ini Pegang terus istrinya Aku penasaran banget sama cerita kalian tuh, ketemu tuh gimana? Sampai bisa menikah, coba cerita dari apa ketemu Siapa yang mau cerita? Sayang dulu aja Jadi tuh awal ketemunya itu, kita, eh dia Kutahin dia Dari Tiktok, jadi dia pertama kali nggak tahu aku dari Tiktok Dari Tiktok terus ngefollow tapi nggak ngechat-ngechat gitu Aku juga nggak tahu dia follow aku Terus dia follow Instagram Setelah follow berapa lama gitu dia baru ngechat Tapi itu juga nggak langsung aku bales ya Oh jual mahal Terus dia kayaknya nchat gitu deh Enggak Oh enggak ya Demi Allah Aku pertama kali kayak gini tuh ada tambahan bohong dikin nih Aku pas pertama kali itu habis aku lihat live-nya dia Oh iya live dulu Jadi aku chat dia tuh kayak Oh sering-sering live ya gitu Bukan kayak halo deh gitu Oh halo deh Caranya, cara bu Ayakura tuh emang beda Jadi itu aku ya sekalian tuh kayak Ya sering-sering live ya gitu Dia tuh jawab, jadi kita ngobrol dulu Dan sebenarnya aku tuh tinggalnya di Cikarang dulu Sebelumnya itu tinggalnya di Cikarang dan ada acara di Jakarta Jadi kita chat berapa hari Oh aku ke Jakarta Oh boleh ngopi nggak gitu Ngopi bareng nggak gitu Oh bisa banget Koko Korea ini ya Gitu Terus akhirnya Akhirnya Setelah jalan berapa kali ya waktu itu Tiga kali Tiga kali gitu Itu Jadian gitu Nah ini ada cerita yang seru juga tuh Apa coba? Kita kan bilang jodoh pasti bertemu Nah itu aku berasanya di mana Aku kan tinggalnya di Cikarang Cikarang ke Jakarta kan lumayan jauh Apalagi aku tuh belum ada mobil Dan nggak bisa setiap hari pulang-pulang ke sana gitu kan Tapi ya aku dapat kerjaannya di Jakarta tiba-tiba Habis baru ketemu dia Oh sebuah pertanda Nah itu Jadi bisa tinggal di Jakarta Jadi bisa kita sering Pacaran Pacaran Makanya anaknya banyak Jadi pas pertama kali ketemu itu Aku tahu apalagi kan mikir Cuman ayo lah jadi temennya lah gitu kan Maksudnya kayak Anak aku Kasihan Mau ini dulu nggak? Beneran mau nenen Kasihan loh Dia kayaknya mau on cam deh Iya Ajak aku syuting Aku nggak diajak sih gitu Panggilnya apa? Anak-anaknya Jenna Oh mama papa Oh mama papa Kenapa nggak? Oma opa Oma apa Tapi anak-anak tuh kadang-kadang panggilnya apa-apa gitu juga Oh Papi juga tiba-tiba Tiba-tiba nggak diajarin pun gitu panggilnya Oh random mereka Random banget Oh Tapi ini suruh loh Kalau di Korea tuh bilangnya angka kelahirannya rendah Iya beneran Tapi kalau di Indonesia kan nggak apa-apa ya Kalau jika kita tutup dengan nyusuh itu kan hal yang wajar Iya beneran Tapi kalau di Korea tuh orang-orang tuh kaget kalau gitu Kenapa? Nggak tahu Mereka tuh nggak bisa nerima gitu tuh kayak Nerimanya terlalu seksual gitu lah Oh I see Oh gitu Jadi konsepsi untuk anak juga Apa Pemikiran soal anak nih Anak kan emang bersik Itu kan hal yang wajar Ada anak yang dingyam tapi rata-rata 90% emang bersik lah Iya Tapi kalau di Korea tuh terlalu nggak ada toleransi soal anak sama ibu-ibu kemarin sempat debati online itu apa? Ada ibu yang naik kereta pake stroller Orang-orang komplain Masa? Complain Jadi orang-orang mau jalan-jalan di Korea bawa anak pake apa dong? Ya makanya aku tuh Tapi ada yang orang yang bener-bener lain gitu Yang orang yang pemikilannya terbuka Orang yang pinter tuh Langsung Kalau nggak ada yang sampai langsung kamu turun gitu itu nggak ada Cuma mereka tuh ngomongnya di belakang di online Nah kemarin aku lihat orang yang naik kereta pake stroller loh Nah jadi sempat jadi perdebatan Kamu nggak tahu sekarang Korea angka kelahirannya paling rendah di dunia Iya bener ya Nah gara-gara orang-orang kayak kamu Jadi orang-orang nggak mau lahirin anak Mana bisa lahirin anak kita naik stroller aja harus izin gitu Iya Tapi masa kalau misalnya nggak boleh naik kereta naik apa dong orang-orang di Korea? Nah gitu Punya anak harus punya mobil gitu Taksi? Taksi juga tuh nggak suka sebenarnya Hah? Karena di Korea tuh ada hukum soal transportasi Ya itu harus pake Apa itu namanya di car sheet Car sheet ya Nah kalau di Korea nggak pake car sheet itu bisa di denda Oke Bisa kasih tiket lah kalau bilang Jadi Nah kalau orang-orang yang punya anak Kalau ke Korea Sebenarnya nggak sering ada Apa Tilangnya tuh jarang ya Jarang banget Tapi kalau kena itu ditilang beneran Jadi Ya kita harus pake apa Jadi banyak orang-orang tua orang tua tuh banyak yang komplain Kalau aku nggak tinggal di sini nih Aku ke Korea tapi kok transportasinya tuh kurang Iya Banyaknya komplain kayak gitu Iya bener Nah kamu kalau bawa anak kan Kamu masih kecil-kecil semua Nah kalau aku sih sebenarnya Kita bisa izin ya Aku kan tau ya Aku kan sebagai orang Korea kan kita bisa izin ke Sebelum taksinya datang Kita kan gitu dulu Oh ngomong dulu Ngomong dulu Ngomong dulu Pak ini ada bayi nggak apa-apa ya Oh gitu Nah aku bilang dulu Kalau gitu rata-rata sih Orang malah orang-orang yang agak berumur tuh nggak apa-apa Karena zamannya mereka kan pasti banyak anak Iya Jadi ya nggak apa-apa Tapi masalahnya yang selalu bermasalahin kayak isu-isu kayak gitu itu anak muda Oh oke Mereka tuh belum pernah punya anak Iya Dan belum Zaman-zaman mereka tuh nggak banyak bersaudara gitu kan Iya 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 Jadi tuh kayak agak kurang toleransi Toleransi Iya bener Oh pantesan ya soalnya emang Ya makanya di Korea tuh kemarin makanya nanya Kalau di Korea bawa anak tuh kemana sih tujuannya gitu ada nggak sih Karena banyak orang nggak rekomendasiin kan kalau bawa anak Nah sampai kafe-kafe yang estetik itu no kiss zone Jadi anak kan nggak bisa masuk Beneran Kemarin teman aku nih Teman aku pas aku ke Busan Dia sewain mobil Untuk anterin kita ke kafe-kafe yang terkenal di Korea Iya Ternyata Itu temannya di institusi sekarang Nih dia Oh dia orangnya Oh dia Jadi dia tuh sekali mau fotoin kita gitu Dia kan fotografer Jadi Kita udah mau jalan ke tujuan Ternyata Cici tuh nggak boleh masuk ke anak Sama sekali Sama sekali Alasan dengan mengganggu customer lain Nah tapi Menurut aku sih nggak masuk akal banget Tapi nggak banyak tempat yang nggak boleh anak-anak kecil Banyak Banyak Malah banyak Jadi sekarang kalau kita mau cari tempat bareng sama anak Itu kita harus search dulu Nah sebenarnya ini bukan Maksudnya aku tuh nggak suka Korea gitu ya Cuma Walaupun aku orang Korea ya Dan aku kan tahu sekarang Social issue yang terbesar itu angka kelahiran di Korea Tapi Foundasi kayak Apa sistem-sistemnya masih belum mendukung anaknya Iya Tapi sebenarnya Ada juga tempat-tempat yang khusus buat anak Itu tuh enak Malah enak kalau gitu Oh oke Nah kalau kita jalan-jalan ke kafe itu tuh emang susah Tapi kalau kita ke kiss kafe namanya Ada namanya kiss kafe Kalau di kiss kafe Kita nggak usah pegang anak satu-satu Jadi gimana? Di situ pengawainya Jagain anaknya Oh udah ada yang Iya Jadi tempatnya gini Tempatnya luas kan Ada tempat main Dan di sampingnya tuh ada kafe Jadi orang tua-orang tuanya tuh santai Jadi kayak playground Oh Kalau kita kan di mall tuh ada playground Tapi kita harus tetap nemenin anak Kalau di Korea tuh nggak perlu Jadi kita ngafe terus anaknya main Oh gitu Oh berarti emang harus tempat yang Kid zone yang ini ya Nah itu Sangat terpisah gitu jadi Oh Jadinya kalau kita mau kemana sama anak Kita harus pilih dulu Kayak Pororo Park Nah itu tempat yang bagus buat anak tuh banyak Kayak Sanrio apa kafe apalah apalah gitu kan ada ya Korea ya Kalau Sanrio tuh bisa juga ya Itu dilarang anak Karena Kita kan tahu kelakuan anak Anak kan emang tangannya jahil Oh takutnya merusak Takutnya merusak Sebenarnya awalnya bukan dari awal ada lurusnya kayak gitu Karena banyak yang Terjadi Terjadi Oh gitu Oke Oke sekarang kita Sekarang aku mau nanya lagi Jadi kamu awalnya emang adenet yang ingin menikah dengan opa Korea nggak? Sebenarnya nggak semua sekali sih Iya Tapi Dulu aku sempat doa gitu Gara-gara Aku temen dari dulu pengen banget nikah muda kak Iya Jadi dari SMP tuh Aku nggak suka belajar Pengennya nikah aja gitu Kayak kan kalau apa namanya Kalau misalnya Nggak suka belajar kan minggu ngapain kan ya Terus kayak kuliah temen-temen pada pengen kuliah ini, ini, ini gitu Aku tuh kayak Gua nggak ada deh kayaknya Terus kayak bener-bener Nggak ada nih Gua pikiran pengen kuliah tuh nggak ada Pokoknya belajar tuh nggak minat gitu loh Nggak suka Nggak senang gitu Iya Kayak jadi bu rumah tangga aja seru deh Gitu Dari SMP udah ingin menikah? Iya sampe terkenal banget dulu Aku Pake nikah muda tuh terkenal banget dulu Dulu kan belum jaman-jaman Anak-anak nikah muda kan Iya Aku pengen banget pokoknya nikah muda dari dulu gitu Akhirnya terjadi Menikah di umur Di Dua satu Dua satu Oh beneran muda Dua satu tuh muda ya Mudah Mudah banget Soalnya temen tau Lakinya ngomong muda banget lah Nggak nyadari Nggak Kalau aku ketemu temen-temen Temen-temen aku tuh tanyakan Oh istri kamu umurnya berapa Nggak soalnya Anak tahun 2000 Kalau gitu mereka Dasar lu Kok bisa nikahin Nggak soalnya temen-temen aku banyak yang lebih muda nikahnya Masa Ada yang Heidy kemarin disini kan Heidy 17 Iya Iya sih bener ya Terus ada yang 18 juga ada Oh iya iya Banyak temen-temen aku Kayaknya di fase kamu muda Di fase aku tuh Karena Karena ini kak Aku biasanya tuh pesantren Oh gitu Oh Jadi kamu menikah umur 21 Sekarang anak 3 Iya Pantesan rajin Kamu pinter ya Mencari calon istri yang muda Hehehe Gitu langsung Terus Sebelum menikah Tuh gimana ribet gak sih ngurus-ngurusinnya Enggak apa Kalau ngurusnya sih Lumayan ya Lumayan ribet sih Tidaknya di Indonesia Tidaknya di Indonesia Karena kamu keluarga udah banyak di Indo juga Iya Oh Jadi Gini sih sebenarnya lebih kayak Aku Aku tinggal di Korea dan pindah Aku peseran jadi Indo Dan sempat tinggal di Korea Dan balik ke Indonesia lagi Alasannya dengan aku tuh gak Begitu cocok Dengan Kompetisi Nah Jadi Kalau Korea tuh Emang ada Sisi baiknya ya Kalau lihat Mereka tuh growthnya cepat Jadi Jadi dari Negara yang miskin banget Sampai sekarang yang Dipanggil G10 kan Itu lumayan Luar biasa Tapi di dasarnya itu ada Kompetisi Semua orang harus kompetisi Dan aku tuh bukan tipe orang yang Cocok dengan kompetisi Karena Oh Berarti drakor-drakor tuh bener ya Bener Ibu-ibu drakor Bener Dan kalau bener kan kayak Banyak kompetisi Sekolah apa Berkompetisi apa Berkompetisi itu bener ya Real ya Real banget Jadi apalagi aku kan besarnya di Indo Jadi tuh hati aku udah santai banget Jadi Oh kamu aja umur berapa di Indo? Aku dari Umur 10 Terus 10 sampai umur 18 Oh lama Aku dari SD kelas 4 Sampai Aku lulus SMA di Indonesia Oh gitu Tapi keluarga Tapi masih sering pulang ke Korea? Jarang sih Jarang sih sebenernya Jarang sih Jarang Jarang sih Jarang Jarang sih Jarang sih Jarang sih Fun fact nya aku tuh bukan K-popers masalahnya Dia gak suka Iya drakor aja aku jarang nontonin Kalau dia seru doang Masa? Bener Aku gak ada bass yang suka Korea-korea gitu Tapi orang-orang tuh Yang kanya mungkin karena Fasenya juga sama Suaminya tuh kebetulan orang Korea Pada mikirnya tuh aku K-popers Padahal bukan Padahal bukan Tapi coba ada gak sih tantangan yang dihadapi sebelum menikah apa? Banyak Tadi pacaran berapa lama? Kita gak lama pacaran nih cuma 6 bulan 5 4 bulan Lama-lama enggak 4 bulan 3 bulan 2 bulan Gak pacaran deh 4 bulan 4 bulan langsung nikah? Mantep loh Tapi emang kita pacarannya Yang sebenernya Kan kamu gak ada kata-kata nembak Oh ya Tapi gak langsung lamar Will Mary ini kita gak? Ya kita sempat ngobrol Jadi aku juga tuh kayak udah capek dengan relationship yang gak ada yang sisanya Biasa anak jaman sekarang gak ada nembak-nembakan kan? Iya ya Jadi gak ada nembak-nembakan? Sebenernya ya gak ada sih Jadi kayaknya di jalan aja gitu Oh gitu? Iya Bingung gak jadi perempuan? Enggak sih Karena emang sistemnya sekarang kayak gitu gak sih? Oh gitu beneran Iya Tapi ya Gimana ya? Soalnya aneh juga Malah banyakan ill feel cewek biasanya kalo ditembak Kayak mundur perlahan gitu lama-lam Beneran Enggak Enggak Sekarang kebanyakan cewek gitu ya soalnya Kalo Genji mah aku gak ngerti dah Enggak Enggak Aku juga dulu kalo gak ada tempat kita mah cari laki lain Kalo dulu Ya kan kalo kita gak hampir tempat Sayang jangan banget itu Nanti ini dikecam Oh iya Enggak gak gak Enggak gak maksud aku tuh Ya klarifikasi Mau maksud Beneran mau ada klarifikasi ya Beneran Kalo aku kan bukan Genji ya Aku kan 93 Jadi bukan Genji Sebelum sama dia aku tuh selalu Relationship Aku tuh selalu ada tembak-tembakan Cuman dia doang aku kan tau ya Enggak ya dia tuh Oh iya Gini yang gak Aku aku sampe bingung sebenernya aku bingung Ini tuh pacaran apa gak Aku yang bingung Dia yang galau Aku yang bingung aku yang galau Kita tuh pacar gak sih sebenernya Makasih diajak kawin Dia bingung Saking bingungnya Takutnya nembak dia mundur pelahan Kalo gak gue tembak dia kabur Gue kawinin aja gitu kan Enggak dia yang nanya Kamu mau nikah sama aku enggak gitu Ya udah gitu Langsung mau Sebenernya ada Aku tuh kayak udah capek dengan yang Hubungan-hubungan yang Pacaran gitu kan gak ada sisanya ya Misalnya aku 10 tahun pacaran nih Tapi aku putus kan Gak ada sisanya Iya bener Gak buang-buang waktu Nah disitu tuh sebenernya ada cerita yang lebih Deep ya Sebelum ketemu aku Dia kan berjilbab Nah Kenapa aku berani Apa Goda-godah Cewek yang berjilbab Itu karena Saat itu Hidup aku tuh Di posisi yang paling rendah Gagal semua Dan aku Cedera juga Aku kan kokia Aku kokia Aku kokia Aku kokia Di korea tuh Ya karena terlalu Kerja keras Beneran Sampai cedera Tangannya tuh Sampai sekarang pun Kementar loh Sampai disininya tuh Pergelangannya tuh Masih sakit Masih sakit Jadi itu tuh Fatal banget kalo di korea Oke Kalo korea tuh Aku lagi mau jadi Kepala kokia Salah satu cabang Aku cedera Terus Terus gak bisa kerja Karena Kalo korea tuh Misalnya Resto aku tuh Jual sekitar 30 juta per hari Tau gak Kokinya berapa Berapa Kokinya empat Empat Jadi aku harus masak Aku bikin Pizza Aku bikin salad Aku Bakar steak Sekalian aku cuci piring Semuanya kerja dengan satu orang Oh makanya kamu jadi overuse gitu Overuse Jadi kayak kalo korea tuh UMRnya tinggi ya UMRnya tinggi Jadi kita gak bisa pakai orang yang banyak Oh iya 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 bener Makanya orang Kalo kerja di korea gajinya tinggi Tapi artinya Harus kita harus kerjain Kerjaan yang 5 orang di Indonesia Oh Sama kalo gitu Oh gitu Iya Terus akhirnya kamu pas lagi gak kerja Nah Terus melihat dia live Kencring Kencring Jadi tuh aku tuh lagi kayak Itulah Kayak Aku belum muslim waktu itu Tapi aku tuh kayak Aku kan Dari kecil kan udah lihat orang muslim ya Orang muslim dan sekitar Aku tuh orang muslim tuh selalu baik Dan aku butuh Tujuan lah Hidup aku tuh gak ada misinya Kan orang korea tuh Lata-rata gak punya agama Ya Jadi hidup aku juga sama Gak ada guideline nya Gak ada misinya Gak ada tujuannya Jadi kalo aku cedera aku gak bisa cari uang Aku tuh orang useless Oke Jadinya kayak gitu Kalo di korea tuh mikirnya orang itu mikirnya kayak gitu Tapi aku tuh kayak Di pas aku balik ke Indonesia Awalnya untuk liburan Bapaknya panggil aku Kamu istriahat dulu disini Disini aku tuh tiba-tiba pengen Belajar soal akuran Oke Nah di belakangan itu tuh ada Dan Apa ya Sama dia juga aku tuh Bisa belajar juga Oke Nah dan Apa aku tuh pengen Rapihin hidup aku Oke Dan salah satunya ya nikah dengan dia Nikah Nikah Aku gak mau buang-buang waktu Aku mau nikah Jadi tuh ada Hubungan yang jelas Ada orang yang Bener-bener percaya aku Gitu Tapi apa yang membuat kamu yakin Menikahi dia? Nah ini satu kalimat Dari dia Kalo orang korea tuh gini Orang korea tuh nikah itu Setelah siap-siap semua secara ekonomi Secara Mental Habis itu nikah Makanya nikahnya tuh agak telat Latarta 30 tahun lebih lah Aku juga sebenernya pemikirannya sama Awalnya Dan aku bilang dia Aku belum siap Aku sekarang Di rekening aku Uangnya gak banyak Gak ada Nah Aku tuh menternya juga Aku gak tentu Kalo aku jadi bapak Aku gak tentu Bisa jadi bapak yang baik Nah aku takut Dia tuh bilang Gak apa-apa Ya Siap-siap habis nikah aja Gak apa-apa Kalo nikah Pasti ada rezekinya lah Oke Jadi sekarang kamu langsung yakin sama dia Nah Kalo Jadi aku tuh langsung mikir tuh Oh Ya tuh Berarti aku gak usah Harus jadi pahlawan Buat istri aku ya Jadi aku bisa dibantu sama dia Kita bisa Bikin masa depan bareng-barengnya Nah itu poin itu yang aku Yakin nikah sama dia Sebenernya Sebenernya itu karena aku kebelet nikah aja Enggak 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 Bu kita sendiri Iya bener Pas kita nanti berdua juga pasti dikasihnya buat berdua Pas punya anak satu, anak dua, anak tiga juga Alhamdulillah sekarang kan cukup-cukup aja Karena ya emang dikasih rezekinya udah ya Sesuai sama yang kita perlu Iya gitu Jadi kayak gak usah Dia tuh karena mungkin culture-nya ya Jadi dia terlalu takut sama masa depan gitu Sedangkan kalau aku tuh tipenya yang kayak Ya udahlah Harus belajar dari dia nih Ya udahlah gitu Kalau aku mau Kayaknya aku orang Korea juga deh dalam jadinya Walaupun kadang Kadang juga pasti ada Khawatir-khawatir gitu Ada cuman pas aku pikir-pikir lagi tuh ternyata Ya kalau Apa maksudnya kita tuh hidup kan buat sekarang Jadi kita ya Mikirannya buat sekarang aja gitu Iya bener Aku pengen berpikir kayak gitu gimana caranya ya Kamu tuh orang apa sih tapi aslinya Orang Indonesia Orang-orang Orang Sundaro Mandung Eh sama atuh Iya Oh Sunda Cuna Patutnya tadi ngomong ada mah-mahnya Tadi ngomong ini mah gitu ya Oh Sunda Asli Sunda Asli Sunda Mami papinya Sunda Canis Sunda Canis Bandung Dua-duanya Canis Bandung Aku juga lahir di Bandung Oh gitu Lu pindah ke Jakarta Pas dikamah dia? Enggak ya Pas dari kecil udah pindah ke Jakarta Jadi Mami ngerat tau Oh gitu Nah keluarga kamu gimana setelah tau anaknya mau menikah dengan opak Korea Apa ininya apa namanya responnya? Awalnya gak setuju kayak Ini anak main-main apa apa sih gitu Iya Jadi kayak Apa sih ini anak kayak gitu loh Terus gimana? Terus ya Makan bareng Makan bareng Terus akhirnya Kenal Ternyata memang orangnya anaknya sopan gitu Terus memang dewasa gitu Soalnya Sebelum-sebelumnya Aku punya mantan Mantan-mantan itu kayak Gesek gitu Jadi kayak Mami aku tuh kayak Aduh nih Kurang dipercaya Laki-laki berandel mana lagi Si mertuaku pas pertama kali ketemu aku Dia ngomong Iya Nikah aja Udah Ya sama dia aja Udah capek soalnya dia Aku udah capek Tanya dia Udah-udah kayak Ditertanamkan Di otak mami aku tuh kayak Ini laki-laki berandel mana lagi Yang Mau lu kenalin sama gua gitu Saking udah kebelet nikah muda Enggak Jadi aku sebab-sebab itu Aku gak tau kenapa Aku tuh dulu suka banget Pacaran sama cowok Pengil Oh Jadi mami aku tuh kayak Tau nih Gitu kesel lu Aduh iya Gitu Gitu kan Iya Makanya kayak gitu lah Gitu Jadi Dia pikir Mami aku pikir tuh Ini sama aja Gitu Ternyata Pas ketemu Iya Kalau dari keluarga suami di Korea gimana? Sama gak suka juga Bapak kamu Beneran Kalau Bapak aku tuh bukan Gak suka karena dia itu orang Indonesia Dia tuh gak apa-apa Bapak aku aja udah nikah baru sama orang Indonesia Jadi Secara culture gak ada masalah Cuma dia tuh tengil Dia yang tengil Jadi Tapi Dia tuh sebenernya baik Tapi tengil Iya 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 Jadi gimana Bapak aku awal Pertama kali ketemu Kirain dia tuh gak sopan banget Gimana ngapain Apa yang dia perbuat? Dia tuh kalau Kalau di Korea tuh Budaya aja tuh Lebih Apa ya Lebih sensitif dengan Hormat Apa enggak gitu kan Oh iya Dia tuh langsung kayak Lihat Bapak aku Dengan alasan malu Aku tuh Jadi gini Ini aku pembela nih Aku tuh kalau nervous Aku tuh kayak jadi patung gitu Oh Sekarang kan udah tau Sekarang Malah dia kalau aku sakit Dia tuh gak telepon Gak apa-apa Dia kalau dia sakit Langsung tau Julia Langsung datang ke rumah Langsung datang Serius Serius Dia cinta banget Cinta banget sama Julia Aku kagak ulang tahun Kalau dia ulang tahun Ini tau Ini judulnya Curahan hari seorang suami ini mah Yang kita korek suaminya Tapi banyak keluhan-keluhan yang keluar Buh Kalau Bapak aku tuh Ulang tahun Julia mau apa Julia mau apa Oh Jadi Untuk kesayangan Iya Sayang kan Dia juga kakak juga Maksudnya sayang lah Kedua-duanya sayangnya Oh iya Cuma mungkin karena yang lebih deket Kan menurut aku tinggal di Indonesia juga Jadi Gampang perhatiinnya Sama aku Lebih deket Awalnya kaya tengil nih cewek Iya kaya Bocah Gitu Mungkin mikirnya Dia ngapain Sedangkan aku tuh emang Gua harus ngomong apa ya Nah itu Ada Permasalahan bahasa gak Apa namanya Kendala bahasa gak Terus dia bilang Ngomong aja Papa Papa tuh bisa Papanya dia tuh bisa ngomong Indonesia gitu Cuma aku tuh kayak Takut salah ngomong gitu loh Jadi kayak aku Jadinya gak ngomong Jadinya Di mata papa tuh Jewek ini kenapa Demi om aku tuh pas ketemu tuh begini om Iya makanya Papa aku tuh kayak Apaan sih Dari sapa aja tuh kayak Dari tadi Gini mulu gitu Gitu ceritanya Padahal bisa masuk Indonesia Nah sekarang tuh akrab banget Aku sering aku ngomelin Gara-gara Gara-gara Papa mertu aku suka minum kopi Kan gak baik ya Oh iya Sebenernya kan umurnya tuh udah lumayan Aku suka omong-omelin Gimana ngomelin Dia aja anak yang gak pernah ngomelin bapaknya Nah emang tengil ya Berani Gimana ngomelin mertua coba Bapaknya jangan minum kopi mulu dong Pah Udah tau Bukan udah tau sih Nanti sakit Gimana Ibu jangan dikasih kopi mulu Udah jule Udah Ibu tuh gak dibolehin Minum kopi Tapi papanya mana Papa mah ntar sakit Gimana Aku bilang kayak gitu Berani Ini anaknya gak berani ngomelin bapaknya Gimana dia Bukan gak berani Cuma ya Males aja Nah ini ada momen kebersamaan kamu Dengan keluarga suami Dikor ya Kita lihat videonya berikut Pertama kali keundangan Dikor ya Kita lagi otew venue nya Dan aku lagi ngerempi Tadi onda kan ya Ganteng banget Ini anak aku yang kedua Ini cowok-cowok cewek gitu Kita udah sampe venue nya tuh Ini venue nya Di dalem sih gedungnya Ini kakak Ipar Ini kakak Ipar Papa gimana? Anaknya Ini kakak Ipar Ini kakak Ipar dimari-mari Semari korea Ini ada sekubu-sekubunya Ini aku guys Lihat anak ini ya Ope Yang pertama Ya ope Ini rame guys Ini saudara-saudara suami aku udah kaya dateng semua Oh bener Kayak di drakor-drakor gitu ya Kalau nikah di ruangan gitu ya Iya Aku juga pertama kali kemarin kakak Iya loh bener kayak drakor-drakor gitu ya Kayak di ruangan sendiri gitu ya Oh beneran Beneran Tapi kamu gak bisa ngomong korea? Enggak Jadi aku juga sama Lucu lah kan Aku lagi Kalau lagi di korea tuh ngomongin cuman Kamu gak mau belajar bahasa korea Kamu gak mau belajar bahasa korea? Gak mau belajar bahasa korea Bukan gak mau kak Aku tuh Tadi kan aku bilang Aku tuh susah banget Masuk ke dalam otak aku gitu Oh iya beneran Oh iya beneran Tapi yaudahlah gak apa-apa kan Aku tuh sampe Beneran ini aku gak bohong ya Aku tuh sampe follow-followin Akun-akun yang kayak Ajarin penggalan-penggalan bahasa korea dari drakor gitu Aku hari ini bisa Bentar lagi lupa Jadi kayak Apa ya Jadi aku liat akunin lagi Oh iya inget Tapi lupa lagi gitu Jadi kayak Yaudah kalau kamu lupain aja ya bener Beneran cek kamu deh Dengan jadi translatornya suami kamu Lebih mudah Kamu tinggal pak torolong Suami kamu juga pak torolong Jadi aku tuh kayak Berusaha sebenernya Berusaha untuk kayak Belajar gitu kan Ntar kayak orang begu udah aku ulang-ulangin Kayak Misalnya Mbak ngomong apa Nyong hasil yang bener gitu ya Aku ulang-ulangin Tetapi kalo aku ngomong disamping dia Enggak gitu ngomongnya Gitu Enggak aku gak pernah gitu Tetap salah Sampai dirumah aku tuh gak boleh ngomong bahasa korea sama anak-anak Nanti peranonsenya salah Nah anak-anak kok bisa bahasa korea? Dikit-dikit Bisa dikit-dikit ajarin sama bapaknya Ya ngomong sama ibunya dong ya kan Sunda aja ibunya gini aja Sunda sama korea Loh anak aku malah bisa bahasanya jawa Lagi mana sih? Karena mbak-mbaknya jawa Nyun Nyun Tiba-tiba nyun Ibu Sunda bapak korea anak bahasa jawa Tapi ya Biye kan bingung Beneran tapi bisa bahasa jawa Karena mbak-mbaknya orang jawa terus ngomong bahasa jawa Oh jadi menyerap lah dia Nyun gitu Kan misalnya cusaya oh gitu kan ya Iya Oh jadi nyun Nyun Tiba-tiba Baca mobil tapi Mobil Mobil gitu ya Mobil Mobil gitu Mobil ini apa? Oh lucu banget Ya ampun random deh pokoknya Nah sekarang aku mau nanya sama suamanya nih tadi Apa kendala membawa istri pulang ke korea? Nah sebenernya happy ya happy Nah cuma pertama Kalau cowok tuh emang gak suka belanja Wah Wah Kita tuh belanja 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 Nah tapi masalahnya apa? Sebenernya belanja juga oke oke Ya kan gak bisa bahasa korea Bahasa inggris juga gak rancar Tapi Ya tuh tiba-tiba hilang Aku lagi kayak urusin anak Gak ada Tiba-tiba 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 lihat baju Kayak gitu-gitu Aku cariin dia sekalian Wah Wah Eh Kalau belanja mah cewek gak usah pakai bahasa korea juga ngerti Eh Langsung Masalahnya Aku telpon kamu dimana? Gak tau Lagi lihat baju Baju apa? Dalaman Baju dalaman Dimana gitu? Dimana gitu Aku kemarin ke korea orang ngomong bahasa korea Aku ngomong pakai bahasa sunda Karena percuma kalau ngomong bahasa inggris gak menyambung Dengan dia korea kita sunda Kan sama-sama gak nyambung tetep Iya sih Iya kan? Terus coba kayak mana kayak misalnya udah ngomong apa Atau bisa kita masak gitu Kayak mami aku Ya udah kita masak gitu Tapi nyambung Nyambung kan? Kan itu bahasa kael bu Jadi dia tuh kayak lagi kita negosiasi harga nih Kalau pakai bahasa sunda pun ya ngerti Oh dia tuh lagi minta diskonnya gitu Jadi kamu senyelancang sendiri kalau belanja di korea? Enggak juga Kadang-kadang tuh dia nih nih perdebatan juga Saya gak mau jangan kayak gitu Kamu kadang juga kamu tuh nanyain Kamu mau beli apa lagi? Belanja apa lagi? Ini saya gak ada toko ini di sebelah sana Kamu mau kesana enggak? Ya tuh kalau ditawarin Iya Karena istrinya Sunda Aku kan bilang kalau belanja mah gak apa-apa Aku juga suka belanja kok di korea Tapi tiba-tiba ilang Itu itu paling bahaya Karena dia kurang lebih kaya sama perbasaan kamu di korea Enggak terus tuh satu lagi Namanya cewek kalau lagi belanja Suka lupa kita gak mikirin makan Iya bener Gak mikirin minum Dia sayang aku lapar banget kita makan dulu Sumpah dia bilang Dia bilang Oke sayang habis ini kita makan ya Dua jam kemudian Kita lapar banget Dia tuh bilang apa Bibernya udah banyak pucut malah musim dingin kan Hahaha Tapi yang lucunya apa Dia udah makan sendiri Dia udah beli jajan sendiri ternyata Parah Aku gak lapar Hahaha Ya aku lapar Hahaha Dia kasih hati musim dingin Jaga anak bibirnya udah ungu Aku lapar Kasih aku makan Ini hati mininya masuk toko Mana ya fotonya ya Bentar aku ada fotonya Coba coba cari Mukanya tuh udah kayak frustasi gitu Hahaha Ada di IG aku Iya nih Aduh Aduh Itu dia Itu Pokok itu aku lagi beli kos kaki Ntar dulu Soalnya aku gak beli kos kaki lagi Terus kayak sayang Bentar dulu sayang beli kos kaki dulu Aku gak beli kos kaki besok Aku makan apa Dari kayak Kalau sarapan udah ya Sampai sore makan apa Di cafe Sekalian ganti popok Hahaha Lihat dong anak Sabi Sampai Kayak dengan anak Kaki geter Ibu Uuuu Beli kos kaki Udah gitu Tidak aku lihat dulu dong Belum kelar Bawa belanjaan Bawa tas ransel Hahaha Di sini ada Bagaimana anak Loh 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 Sekalian Karena sekalian Karena kan gak pesan apa-apa kan itu ya Hahaha Ya kurang akhlat ya Jadi aku pesan sekalian pesan jajanan dikit buat Masuk mulut dikit gitu lho Leput-eput-eput aku ganti popok dia ilang Hahaha Lucunya apa Bapak aku juga ilang Hahaha Duh aja ilang Hahaha Ah asean banget Aku sama mertua Hahaha Mertua juga Ntar lagi hilang Hahaha Gue lagi ngebayangin di korea Dingin dingin bawa ransel gendong anak Terus solar bini ilang Mukanya umum ada ganti popong anak Masalahnya kak aku tuh kan juga lagi hamil itu Hamil gede Tapi kamu tetep berenergi dong Kalo belanja iya kalo disuruh bawa barang engga Aduh ya Allah Oke Sampai keberairan kita loh kita Ya kalo itu mukanya demi Allah Hahaha Bener pucat Sumpah pucat Coba liat Hahaha Coba liatin dong Hahaha Ungu kan Astagfirullahaladzim Aku sehari tidur 3 jam Hahaha Astagfirullahaladzim Bener-bener ungu kan Bener lo dia Udah makanya kurang makan gantiin popong anak istri Gila Astagfirullahaladzim Pokoknya itulah yang bikin kita berantem setiap traveling Karena kamu belanja Tapi bener kalo traveling gak berantem tuh gak Gak asik ya Gak asik Emang harus ada percinta-percinta Yang bikin emosi Nah itu ya Dia tuh sebelum kita ngaku Dia ngaku sendiri hidupnya dia tuh flat banget Langsung berubah Hahaha Ya gitu aku tuh gak ada banyak perbahan Aku tuh gak begitu suka orang yang ada perubahan gitu Aku gak emosi Aku jarang marah orangnya Habis ketemu dia Aku tau Beuh Beuh Aku jadi langsung Kayak film-film yang baru tayang inside out Kayak orang yang itu ada api-api itu Aku jadi kayak gitu sekarang Emosinya terini ya Terkocek Tapi happy lah Karena aku tuh flat Bukan karena aku Enggak ada emosinya Tapi Takut keluarin emosinya Habis ketemu dia tuh Ya aku lebih Jadi diri sendiri lah Iya Kayak karakter api ini Nah belahangan ini kan lagi rame diperbincangkan Orang Indonesia banyak yang ingin menikah dengan Opa-opa Korea Sebutannya apa tuh namanya ya Obses gitu ya Nah sama opa Korea banyak yang obses kayak Opa-opa Tanggapan kamu gimana? Sebenernya Kalo aku sendiri tuh Aku sering ditanyain juga Gimana cara dapetin opa Korea gitu ya Cuman kalo menurut aku Mau Laki-laki dari belahan bumi manapun Laki-laki tuh Ya semuanya Di dunia ini sama gitu kan ya Dan Masalah kalo pasangan hidup Kayak penikah sama opa Korea gitu Tapi kan belum tentu kalian dapet opa Koreanya yang baik Iya bener Bener gak Jadi yang paling penting adalah Ketemu pasangan hidup itu Maksudnya ketemu pasangan hidup itu Yang cocok sama kita Yang emang Apa sifatnya baik Karena Kalo tampang Masalah tampang nih menurut aku ya Itu tuh nomor sekian gitu Yang penting Dianya tuh kayak gimana Sifatnya tuh kayak gimana Karena kita kan seumur hidup sama sifatnya Iya bener Ntar juga bakalan tua Ibaratnya gitu Kita juga bakalan tua gitu Aku mau tambahin juga nih Sebenernya ya aku juga tau ya itu Seperti meme ya Meme gitu Kayak aku mau nikah sama opa Korea gitu kan Tapi ya bukan kayak dalam hati banget Aku harus cari gitu Sebenernya enggak itu kan Kayak halo-halo doang Kalau zaman dulu tuh banyak yang Aku pengen nikah sama orang Arab Tapi kan Ya enggak dapat juga enggak apa-apa Nah gitu kan Sama Ini Ya semua orang Korea tuh enggak Bukan semua orang Korea tuh orang baik Enggak Semua raki Korea tuh raki baik Enggak Sama aja lah ya Sama aja Kan aku setengah hidupnya tinggal di Indonesia Setengah hidupnya tinggal di Korea Kalau di mata aku tuh bedanya beda bahasa doang Di Korea juga ada cowok-cowok yang Iya Kalau Indonesia juga banyak Iya bener Nah di Korea tuh cowok-cowok baik ada Di Indonesia juga ada Iya Cowok ganteng ada di Indonesia Jadi Kalau dapet cowok baik di Indonesia Mendingan operasi aja ke Korea Kalau mau kayak opa-opa mah Ya enggak sih Enggak juga sih Enggak juga Enggak juga Eh padahal pengen opa-opa ya gimana kan Susah ya nyarinya gimana Tapi aku ya Kalau aku lihat ya Sebagai orang Korea tuh Sebenernya meme aja Sekarang tuh lagi trending kan Jadi kayak Seperti meme gitu Tapi enggak ada Soalnya banyak ini kali Drakor sama Boy band-boy band gitu kan Lagi Korea banget sekarang gitu kan Tapi ya Enggak mungkin Kalau gitu kan Pasti orang-orang juga tahu lah Itu kan beda bahasa Beda budaya Beda agama kan Iya Gak bakal jadi Jadi kayak Seperti meme lah Iya Tapi kalau ya Untuk orang-orang yang Bener-bener obses Aku mau pengen bilang Sebenernya raki-raki itu sama aja Semua raki-raki sama aja Iya Dia pada pengen Korea biar kayak BTS gitu-gitu kali ya Ini banyak yang enggak tahu Di Korea juga banyak orang yang Ya Orang jelek pasti ada lah Orang biasa ada lah Orang ganteng ada lah Orang cantik ada lah Kalian kan sering mengunggul kebersamaan Dengan keluarga di media sosial Nah banyak orang mengetahui Kehidupan kamu dan wajah anak-anak kamu Apakah kamu dan suami Enggak takut menjadi masalah? Masalah Masalah apa? Jadi kalau Aku Tapi kadang-kadang kalau Orang ada beberapa yang harus Privacy gitu kan Ya kalau berarti kalau udah di post Ya enggak akan jadi masalah Iya Karena kan kita Memilah-milih lah Apa yang Yang kita bagi sama yang kita skip Ya yang kita keep gitu Nah sebenarnya enggak sih Karena lebih banyak dukungan daripada Kalau orang yang hujat ya pasti anak-anak Karena kalau aku mikirnya itu Aku share-nya Momennya itu buat aku Iya bener Gitu Bukan buat orang lain Iya Karena ada orang yang kan sekarang yang Menjaga privasi muka anaknya gitu Kalau tutupin gitu Mungkin kayak Ayan gitu kali ya Iya Tapi aku selalu kayak Enggak selalu Tapi aku selalu kayak ngingetin Karena pakai Masya Allah tuh Mereka nya inisiatif Kebanyakan like ya gitu Iya Iya Tapi kamu pernah dapet komentar jahat gak sih Dari netizen Oh iyalah Pernah Komentar jahat apa Yang paling kamu inget sampai sekarang Yang kayak Kalian tuh Gila banget ih Gitu Yang paling parah banget gitu Aku sih Paling ininya adalah Ada Kayak beberapa akun gitu Kayaknya dia satu orang Tapi kayak Sering bikin akun baru terus gitu loh Pokoknya dia kayak ngomong ke aku tuh Aku tuh ibu jahat Aku tuh gak becus jadi ibu Kenapa Karena anak-anak aku tuh gak tidur sama aku Maksudnya kenapa Jadinya gak becus kalau gak tidur sama ibunya gitu Iya terus Karena aku pakai ada neninya kan gitu Jadi kayak tanya tuh aku gak becus gitu Sedangkan Kalian tuh ngeliatnya Ya cuman beberapa detik dari postingan aku doang gitu Bukan setiap hari sama aku Sedangkan kayak Gak selepas itu lah Namanya kita ibu kan pasti kita juga ngerawat Iya Emang misalnya anaknya gak tidur sama kalian tidur di kamar masing-masing Iya Tapi kan orang Banyak orang yang begitu juga Misalnya orang bule mah gitu semua ya Mas Sekarang temen-temen aku tuh pada nanya Gimana caranya Gimana caranya Ya gitu Oh sempat dihujat gara-gara itu Iya Gara-gara pakai susur juga Lah Nah itu ya tapi Tapi itu sih Surat aku sih cari kesalahan doang ya Jadi kita juga gak masukin dalam hati Karena Ya orang yang hujat pasti ada Iya iya Enggak baka Enggak bisa Kita Apalagi Banyak yang suka pasti banyak yang gak suka Bener Kalau ada langit pasti ada bayangan Tapi paling saat ini Kalau udah ngatain anak sih Soalnya kemana ada Siapa yang ngatain anak aku tuh najis gitu-gitu Kenapa Gatau Gatau Awalnya apa Gak ada di hat komen aja Maksudnya kayak dia nge-dm-dm aku nge-hat gitu Kayak anak-anak aku yang kedua tuh kan emang gemes banget ya Masya Allah Dia tuh suka banget monyong-monyong gitu Terus dia kayak najis so imut gitu-gitu Kayak monyong-monyong jijik Emang imut gimana Iya iya Orang anaknya lu Dia tuh ngomong jijik masalahnya Jiji ngeliat ya gitu Jiji katanya Gitu Ya gak usah diliat ya Jadi bilang kayak Iya Anak aku tuh lambunnya Lambunnya masih tipis Lambunnya belum banyak Belum si botak gitu-gitu Ah banyak emang yang ini Enggak gak banyak Oh gak banyak Kalau Ya kebanyakannya itu Ya doain Puji itu Jadi kita juga gak masukin hati Sama permasalah adalah Kayak anak-anak yang kedua aku tuh emang Kelewat pinter sih Bukan kelewatinur sih Emang dia tuh Perkembangannya cepet banget Dia tuh ngomongnya tuh lebih lancar dari kakaknya Jadi kakaknya itu Lebih apa ya Kos akatnya tuh emang lebih sedikit dari adeknya Kayak gitu Cuman aku tuh Menurut suami aku gak pernah Aku aja orang tuanya gak pernah ngambil pusing Maksudnya kita juga berusaha Kan orang-orang gak tau Yang kayak kita Ngesekolahinnya dia Gitu Biar dia bisa Apa Lebih cepet lagi ngomongnya Maksudnya kita Kita ada terapinya lah Segala macem gitu kan Tapi kita gak Gak share gitu Karena itu privasi anak kita gitu loh Menurut aku Nah abis itu Dia kayak ngomong Gimana sih Maksudnya Tuh lihat anak lu yang pertama Lebih Apa maksudnya Gak bisa ngomong Ngomongnya masih ayo-ayo gitu Maksudnya aku tuh Dia tuh ngomong jelas loh Sebenernya Tapi kayak kadang gak di kamerain gitu Nah ini Anak pertama aku Dia tahu kamera Dan dia kalau gak mood Dia bilang gak mau Gak mau Oh Dan dia gak mau Ngomong di depan kamera Oh Jadi dia tuh kalau misalnya aku mau videoin Dia tidak mama Kalau gitu kita gak videoin Jadi kita gak videoin dong Ya itulah mungkin kan orang Nge-share tuh Keseharian Ada juga yang gak semuanya Kayak tadi misalnya Ketika dia ngomong Anaknya mungkin gak mau Dan usaha orang tua tuh Gak semua di-share juga sosial media Mungkin ada yang pengen kamu Keep Sendiri sama suami kamu Sama anak kamu gitu kan Tapi orang ya Nge-judge gitu aja gitu ya Tapi memang sakit hati sih Kalau soal anak mah ya Kalau soal kita ya Hayo de Gitu ya Tidak apa Kucitan kamu Membuat aku Famous Hahaha Karena orangnya kayak gitu Jadi gak masukin hati Ya udah gitu ya Cocok jadi Cocok jadi influencer Bener Bener Sekarang kan udah memiliki tiga anak Dan berbeda usiannya Tidak terlalu jauh Tadi kan Satu Yang satu ke yang dua Berapa tahun setahun setengah ya Yang pertama Dua tahun setengah Yang pertama setahun setengah Yang kedua Dua minggu Dua minggu Iya bener Jadi setahun setengah Ya Allah itu bayi Ya Allah bener bayi banget ya Kangen gitu kan Kalau ngeliat gitu Dan berbeda usiannya Gak tahu jawab tadi itu kan Dan Kamu dan suami Memang berencana punya anak banyak Atau gimana Atau Bablas atau emang Enggak Punya anak berapa sebenernya Nah ini nih Orang-orang tuh Kemarin juga dihujat gara-gara Hamil anak ketiga ini Dihujat juga hamil Jadi tuh orang-orang mikirnya adalah Aku sengaja emang mau punya anak banyak Dari waktu yang deket-deketan Siapa yang mau coba Udah kalaupun mau juga emang Kenapa yang punya anak dia loh Yang hamil dia Yang lahirin dia Yang lahirin dia Yang biayanya kita Nah jadi sebenernya adalah Waktu itu tuh Kemarin Pas aku anak pertama Pak Gita itu lagi milih KB Karena aku takutnya tuh gak cocok Karena banyak-banyak yang bilang kan Tadinya mau masang KB tuh ada Ayudi namanya ya Iya Banyak Review dari teman-teman aku tuh Banyak yang gak cocok Iya Dan aku tuh juga lumayan sensitif masalahnya Iya Terus kita lagi kayak Masih berpikir-pikir mau masang KB apa Itu emang cepet banget Jadi anak aku usia Dua setengah bulan ya Dua setengah bulan aku hamil lagi Hah? Eh tunggu Karena beda setahun Nah itu juga sebenernya Dokter aku nyarannya tiga bulan Nah dan Tiga bulan Untuk KB Iya Jadi aku tiga bulan dulu Nanti baru KB Gitu kan Tapi Tapi Itu paling kita udah ngejaga-jaga banget ya sayangnya Tapi yang namanya Emang dikasih mau kayaknya Iya Namanya kita tuh ngejaga kak Makanya kita juga kaget Shock banget Aku tuh hamil anak kedua Aku curahin dia Bercanda Dia kayak pas lagi tidur aku Yang 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 Ini aku hamil lagi Aku bilang gitu Dia kayak Dia tuh kayak gitu kak BP gak? Karena baru bulan setengah Iya Agar-agar aku suka bercanda juga Jadi dia tuh mikir Iya dia juga Kayaknya kelewatan sering bercanda ya Ya Jadi Aku cana lagi nih Aku cana lagi Enggak sayang Seringnya sumpah Gua hamil kayak gitu-gitu Dia takut gak percaya Iya Jadi hamil lagi Aku juga Kita juga kaget kan Iya Mau gimana namanya rezeki Iya bener Dan anak Mau kayak gimana Karena abis itu Kita cek tapi kan Bukannya kita yang Kayak Metal banget Yaudah lah Udah hamil aja Tapi kita konsulin ke dokter dulu Ini aman gak? Aman gak? Ini baik gak buat ibunya Karena kan yang paling penting juga kan ibunya Iya bener Gitu kan Dokternya bilang aman Udah gitu-gitu Ya gimana rezekinya nih Padahal dokternya Christian Nah abis itu Yang ketiga ini juga sama sebenernya Abis itu kita lagi nunggu pasang KB lagi Itu berarti kalau dia 2 minggu berarti yang tadi yang kedua berapa? Umur berapa kamu hamil lagi yang ketiga? Itu pas anaknya 5-6 bulanan sih Iya kan berarti kamu hamil dia Ini cuma mau Kenapa? Mau KB ke-12 lagi Yang ini Yang ini itu Itu kita waktu itu Apa? Kita akhirnya tuh Bili Jangan pasang KB dulu dah Yang Abis ini Abis ini jangan pasang KB dulu Maksud aku tuh Bukannya mau hamil lagi ya Karena kayak Nunggu Aku nya ready juga gitu Karena kan KB juga cocok-cocokan Aku nya tuh gak cocok juga Terus aku tuh Aku nya tuh baru lahiran lagi Terus kayak harus dipasang KB Aku drama lagi yang kayak gitu-itu Yang pentingnya kita juga menjaga banget lah intinya Kayak gitu Kayak dalam berhubungannya juga yang Jadi kita kurangin gitu Maksudnya kayak ya udah fokus sama anak-anak dulu Kayak gitu Eh tapi ya Alhamdulillah dikasih-kasih Lagi lagi Padahal itu aku ngejaga banget Kak Nah ini fun fact nya Jadi pas sambil anak ketiga ini tuh aku stress banget Kenapa? Sampai aku tuh pengen Aku tuh sampai berpikiran pengen abort aja waktu itu Kenapa? Sampai dokter aku kayak Jangan mau kenapa? Ini aman kok gitu-gitu Karena aku juga belum siap mentally Terus juga yang kayak Fisiknya juga aku tuh kayak belum siap gitu loh Hormonnya juga masih naik turun-naik turun kan Iya Gitu Aku tuh yang kayak baru lepas Anak aku tuh kan 3 bulan emang aslinya Jadi kayak baru lepas aslinya Terus aku tuh kayak baru langsing lagi Aku baru bisa kerja lagi Baru bisa keluar negeri lagi Yang kayak gitu-gitu loh Jadi tuh kayak bener-bener yang Ini gue belum-bener-bener Siap Sampai depan dokter tuh aku nangis Gak mau masalahnya tuh kayak gitu Tapi kan orang gak tau itu gitu kan Jadi Jadi pas sambil tuh awal-awal tuh aku stress banget Dia tuh sampai kayak Udah saya gak apa-apa gitu-gitu Yang namanya rezeki gitu Iya-iya Berarti emang rencana punya anak banyak dong sebenernya Enggak Enggak sebenernya Enggak Aku pikir emang rencana punya anak banyak tadi Malah awal nikah itu kita pengennya Punya anaknya nanti aja gitu Oh tapi ternyata subur banget Iya Nanti kamu dan suami kan sering mengunggah video anak-anak kamu yang bikin gemas nih Para netizen Coba kita lihat dulu TBH News berikut Ini yang perut kedua Perut kedua Ya Allah Ya Allah Aduh 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 Joget 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 Dia Makan Tidur atau joget Ya Allah Lucu banget Nah nama-anak kamu ini nih Namanya apa nama-nama Korea Korea apa nama-nama Indonesia Korea Yang pertama siapa Nah Junho Aduh susah ya Junho Jadi panggilnya Junho Junho Nulisnya gimana tuh J-U-N-H-O Junho 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 fach Junho Junho Nama yang nama-nama Korea semua gak? Iya gak itu doang namanya na jun ho na en ho na jun ho na en ho na jena gitu dong karena pake marga depannya oh marga ini dari depan na marganya saya na singkat na gitu na oh na itu marga na jun ho na en ho susah ya emang bener susah ya kalau mau manggil ini manggilnya apa yang pertama dipanggilnya sih nono yang kedua dipanggilnya adek adek atau nano nano ini nanti siapa adek like adek dua sekarang sih dipanggil inces oh iya bener karena kan dia perempuan sendiri ya iya kan ada inces bener nah sekarang kita punya challenge untuk kalian nama gamesnya yes or no nanti akan muncul pertanyaan dan kalian harus menjawab yes or no oke kita mulai pernah lupa tanggal ulang tahun no yes aku tuh berupa aku tuh gak bisa ngikut-ngikut jadi pas awal-awal awal-awal penikam sampe anak satu aku sering nanya ya kamu tahunnya tanggal berapa gitu bener-bener lupa aku selain tahun berapa tahun 93 aku selain udah inget aku selain berapa tapi dia baru ngomong soalnya aku selain berapa karena itu paspor wi-fi rumahku oh pantesan karena itu aku pasang paspor wi-fi nya oh pantesan tapi dia cuma inget tahunnya tanggalnya lupa percuma menurut gue 22 Oktober kan itu paspor wi-fi yang lantai atas yang bawah sama semua disamain pernah bohong dan baru mengaku berapa hari setelahnya enggak sih aku enggak jauh bohong aku kalau bohong langsung aku sama sama tapi gak pernah bohong aku pernah bohong kayak gini kalau bohong apa ya aku bohong apa ya kemarin kamu gak bisa bohong ya bang mukanya itu jelek banget kalau bohong bener-bener sedangnya kayak gini hahaha hahaha jadi no gak pernah bohong pernah percaya mitos soal pasangan aku enggak soal pasangan maksudnya mitos apa nih apa ya soal pasangan misalnya kalau misalnya kasih apa putus nah kalau di Korea ada kalau di Korea ada kalau kasih sepatu cowoknya kabur kalau kasih baju putus kalau kasih parfum apa gitu ya parfum apa sih putus ya ya semuanya putus lah pokoknya kalau ngasih-ngasih iya makanya jangan suka kubiain cuman barang nanti pas ada nikah nah ini kalau kasih sepatu putus enggak kabur iya katanya oh itu karena itu kalau aku sih enggak percaya kayak mitos gitu mitos paling aku enggak suka sekarang dia sakin apa aja kasih minyak telon sumpah aku bilang aku pusing kasih minyak telon jadi ini lucu banget ya aku tuh kemarin lagi lagi nyusun anak aku malem-malem tuh kayak di tengah malem dia bilang saya pinggang aku sangat aku rapih sama minyak telon pakai pakai obat obat semua itu obatnya minyak telon aku bilang pusing kasih minyak telon aku sakitnya sakit minyak telon sakit pinggang kasih minyak telon aku enggak enak banget sayang minyak telon sumpah sampai dia sini saja aku sudah pakai minyak telon hahaha kasihan karena punya bayi coba kalau enggak nanti balas menaik enggak karena aku dari dulu dari SD aku enggak pernah tinggal sumpah di tas aku tuh sekarang ada minyak telon jadi kalau sekarang apa kalau pusing minyak telon semuanya obat aku tuh minyak telon semuanya tapi masalahnya kasih aku bukan panadol tapi minyak telon hahaha oh pantas dianya bapak minyak telon iya aku tuh pokoknya enggak boleh ketinggalan kemana pun harus minyak telon gitu oh pantas sakit pinggang minyak telon itu refleks banget aku lagi nyusuin juga aku udah ngantuk juga dia ngomong saya minyakku sakit banget kayak kecetit aku langsung minyak telon pakai 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 aku bilang gini aku langsung ngakak bayang kamu kenapa sih semua kasi semuanya kasi minyak telon itu aku ngefly banget kayak masih 4 hari abis pokoknya baru pulang dari rumah sakit sehari jadinya jadi enggak dikasih buat diaper rash loh gitu oke pernah enggak move on? enggak soalnya aku aku pukul hahaha enggak inget acaranya Tubianus enggak karena sekarang aku udah ilfil sih karena kebanyakannya jadinya ilfil oh iya karena kalau aku abis putus aku berpikir aja yang jelek-jelek gitu biar ilfil ya kamu jelek kamu ini kamu itu pokoknya cari kejelekan oh itu juga tips untuk para bestie kalau mau cepat move on inget kejelekannya jangan kebaikannya biar cepat move on betul pernah marah-marah gara-gara pasangan punya kebiasaan yang enggak disuka? pernah yes pernah wow itu dengan yakin ya hahaha hahaha setahfirullahaladzim oke oke yah sudah selesai malah sedang tertawa-tertawa loh disini loh thank you banget udah datang kesini udah ngobrol-ngobrol kesini kita juga thank you diundang kalau kalian mau kalian itu kalian masih pengen tahu ya nonton yang banyak biar kita diundang lagi nah iya benar harus nonton yang banyak siapa tau biar ada part 2 nah iya benar biar ada part 2 nanti anaknya kebiasanya eh benar apa anaknya? 5? oh enggak 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 aku kan kalau gitu bayangin bukan bukan pucet tapi ungu di korea nih nanti ininya udah ungu oke bestie terima kasih kalian nonton lihat yang baiknya dibuang yang buruknya semoga bermanfaat jangan lupa like share dan subscribe social media GUNLIFETيمEN thank you bestie thank you Terima kasih